Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kasus kecelakaan PLTN di Sernobil Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang Yang pertama ada saya sendiri Nur Azizawafi Korobani, yang kedua ada Febrianti Nasa Indah Zuhri, lalu yang ketiga ada Handoko, dan yang keempat ada Edenia Devina Kasus kecelakaan Sernobil ini terjadi pada 26 April 1986 Terjadi karena eksperimen pembangkit daya darurat yang dilakukan tanpa mematuhi prosedur standar PLTN ini memiliki reaktor RBMK-1000, yakni reaktor air mendidih Berdaya thermal 3200 MW thermal dengan moderator atau bahan pelambat neutron dari grafit Reaktor tersebut ini hanya dilindungi oleh satu lapis dinding beton tipis yang tidak sesuai standar, yaitu seharusnya 5 lapis PLTN tersebut tidak memiliki orang yang berpengalaman dalam pengoperasian reaktor bertenaga besar Maka dalam pengoperasiannya pun tidak sesuai dengan standar atau prosedur sehingga dapat terjadinya ledakan Dari ledakan tersebut menghasilkan 9 ton radioisotop yang dilepaskan ke lingkungan Sehingga 6,6 juta orang ini terpapar radioisotop dan diperkirakan 9 ribu diantaranya itu terpapar berat Dari kasus tersebut juga menewaskan 56 orang Selanjutnya ada implementasi Arab dari kasus Chernobyl Yang pertama dari strategi antisipasi Yang pertama itu ada reaktor perlu adanya sistem pelindung berganda sebanyak 5 lapis sebagaimana yang telah distandarkan Lalu pemilihan manajemen perlu didasarkan pada kepakaran dan kemampuannya dalam teknologi nuklir Lalu yang terakhir ada reaktor ini juga perlu dilengkapi dengan pengukur radiasi Sehingga jika radiasi telah melebihi ambang batas dapat dilakukan tindak lanjut secara cepat dan aman Langkah selanjutnya adalah rekognisi Rekognisi merupakan kegiatan mengidentifikasi dan mengukur bahaya untuk mengetahui tingkat, konsentrasi, jenis, kandungan maupun simpat dari bahaya tersebut Rekognisi bahaya dapat dilakukan dengan berbagai metode Diantaranya adalah Job Safety Analysis dan Hazard Identification and Risk Assessment atau IRA Ada juga metode-metode lainnya Dengan metode-metode tersebut, kita dapat melihat sebuah proses agar dan menganalisis seberapa besar tingkat bahaya yang ditimbulkan dari pekerja yang disebut secara detail Untuk upaya rekognisi yang dapat dilakukan dalam kasus kandungan maupun ini adalah Yang pertama, membuat sistem yang dapat mendeteksi kerusakan pada PLTN Yang kedua, mengadakan alat ukur dan pengukuran paparan radiasi Serta pengecekan identitas sumber radiasi Yang ketiga, melakukan pemantauan komprehensif, maintenance, dan pengujian rutin atau mendeteksi kegagalan pada peralatan maupun operator Yang terakhir, perlu adanya sistem rendunan dan beragam untuk mengontrol kerusakan bahan bakar dan mencegah pelepasan radioaktif yang signifikan Dengan upaya rekognisi tersebut, bahaya-bahaya seperti meledaknya PLTN pada kasus Cernobu ini dapat dikendalikan dan dimiliki Berikut merupakan rekognisi hazard reactor nuclear yang terlampir dalam Hazard and Operability Study atau Hazard Worksheet Di dalamnya, meliputi instrumen atau equipment, deviation, causes atau penyebab, consequences, safeguard, dan recommendations Evaluasi merupakan langkah untuk melakukan sampling dan pengukuran bahaya di tempat kerja dengan metode yang spesifik Evaluasi juga dilakukan dengan menjalankan tahapan evaluasi dan analisis risiko terhadap semua bahaya dengan standar dan kriteria tertentu Tujuan dari evaluasi yang pertama adalah mengetahui tingkat risiko Kedua, mengetahui tingkat pajanan Ketiga, memenuhi peraturan legal Keempat, mengeval program pengendalian Kelima, memastikan keamanan area kerja Keenam, mengetahui jenis dan besaran hazard lebih spesifik Hal yang perlu dievaluasi yang pertama adalah evaluasi terhadap alat kerja seperti reaktor, pipa pendingin, dan kendali Kedua, evaluasi terhadap SOP yang berlaku secara berkala Ketiga, evaluasi terhadap sistem komunikasi pekerja Keempat, evaluasi terhadap kemampuan pekerja Kelima, evaluasi terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengendalian Berikut ini merupakan langkah pengendalian pasca radiasi Yang pertama yaitu adanya tindakan segera untuk mengendalikan kontaminasi Kedua, mengevakuasi masyarakat dan mengisolasi wilayah Ketiga, membersihkan lokasi penimbunan barang bekas Dan meruntukkan tempat barang bekas yang dapat menyebabkan terjadinya radiasi Keempat, membersihkan barang yang sudah terkontaminasi Kelima, mengubur korban meninggal akibat radiasi Selanjutnya adalah pengendalian kedua Yang merupakan langkah pengendalian yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus Chernobyl Yang pertama, desain reaktor PLTN Chernobyl seharusnya memiliki kungkungan Sebagai langkah pencegahan bila mana terjadi ledakan Maka ledakan maupun radiasi yang dipancarkan tidak menyebar luas Yang kedua, dalam penerimaan karyawan perlu Mungkin sekian pembahasan dari kelompok 5 mata kuliah hygiene industry Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini dapat bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan Terima kasih sudah menonton!